Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada Oke guys pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian yaitu cara memasang atau mengganti foto profile pada aplikasi lain di laptop PC atau komputer baik dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys bagi kalian yang belum klik subscribe silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini Oh ya subscribe itu gratis bro Oke langsung saja kita ke tutorialnya baik yang pertama dilakukan untuk kursor mosnya kita arahkan ke menu titik tiga posisinya ada di sebelah kiri di bawah ya guys kita klik kemudian kita klik pada menu pengaturan baik dan sehingga muncul halaman pengaturan seperti ini baik pada halaman pengaturan ini nah ini terdapat beberapa menu pilihan ya guys yang bisa kita akses baik dan tentunya jika kita ingin memasang dan mengganti foto profile maka kita pilih pada menu pengaturan dasar oke ini ya guys ini ini yang paling atas kemudian kita klik ya guys pada logo kamera kamera ini oke posisinya ada di foto profile yang kosong ini ya guys baik kita klik pada logo kameranya nah ini terdapat beberapa cara ya guys kita bisa memilih dengan pilih dari profile kemudian profile text pilih dari PC atau tangkapan layar jadi silahkan kalian untuk menyesuaikan ya guys dengan 4 menu yang telah disiapkan baik sebagai contoh disini saya akan menggunakan dengan cara memilih foto profile pilih dari PC baik baik sebelumnya disini saya sudah menyiapkan untuk foto profilnya saya sudah menyiapkan foto profil seperti ini ya guys ini cuma contoh saja baik langsung saja kita klik ya guys pada menu pilih dari PC oke kita cari ya guys foto profil yang sudah disiapkan tadi oke pada folder teknologi ya guys baik kemudian kita klik dua kali pada gambarnya ya guys baik dan selanjutnya kita klik pada menu oke dan setelah otomatis foto profil pun langsung terpasang ya guys jadi caranya seperti itu oke guys mungkin itu saja tutorial singkat dari saya semoga dapat memberikan manfaat dan saya akhiri dengan kata wabilahitropik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati